Karyawati yang menjadi korban pelecehan atasan demi memperpanjang kontrak di perusahaan produk kecantikan di Cikarang muncul ke publik. Ia menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang sering dilecehkan oleh atasannya. Wanita berinisial Adi itu menyebut bahwa karyawati berparas menarik yang akan menjadi incaran. Adi yang berusia 24 tahun itu baru bekerja selama 6 bulan di perusahaan produk kecantikan di Cikarang tersebut. Berdasarkan cerita dari teman-temannya, aksi pelecehan yang dilakukan atasannya bukan lagi menjadi hal aneh. Terlebih mayoritas karyawan di perusahaan tersebut merupakan perempuan. Adi menyebut bagi karyawati yang tidak mau berkencan maka akan diputus kontrak. Begitupun dengan Adi yang juga diajak jalan berdua untuk memperpanjang kontrak kerja. Dikarenakan tak pernah menyetujui ajakan itu, Adi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti tempat yang dijadikan lokasi atasannya ketika berkencan. Meski begitu, syarat tak langsung atasan tersebut pernah mengisyaratkan mengajak Adi ke sebuah hotel saat memperlihatkan foto melalui aplikasi percakapan singkat. Adi menyebut perbuatan tak pantas itu hanya dilakukan atasan tersebut melalui aplikasi percakapan singkat saja. Sementara saat di lingkungan pekerjaan, perilaku atasan itu tak memperlihatkan gelagat yang aneh. Adi pun berniat melaporkan perbuatan tak menyenangkan yang dialaminya agar kejadian serupa tak terulang kembali.